PEMBICARA 1 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 Kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah SWT Buat Allah Ini penting kewakaranya Karena aku yakin Mbak Leloh A'isah itu tidak diberi Tauhid Karena ini secara-sara dijelaskan A'isah Mbak Leloh yang dikoyong ini itu lisat di jarak Untuk menutup pintu yang tidak tidak Bukti kalau paling nyata adalah kasusnya Fala Sifah Fala Sifah itu tidak dimurtad dalam keyakinan Ahli Sunnah Karena terlalu mendramatisir tentang Allah Akhirnya ada akhlul awal Akhlul Sani, akhlul salis wujud awal wujud Sani wujud Ini awalnya apa? Alam ini kodim Taurah Alam itu apa di sini Tidak ada orang yang tidak berlaku Tidak ada tujuannya Dari menerokok ke sana Dari menerokok ke sana Tidak ada car Oh pilihan Wahlleeobo disoal terus Ditoal sudah Ditoal Tidak ada yang enak berkentung Bukan Tauhidang menerokok ya Tidak ada yang enak Tidak ada yang enak lakukan ini rata kok biar-biar, kita mau pengamat nganalisis gak apa? mulai ini orang filsafat, akhirnya mereka mendramatisir tentang pemikiran hakikatnya Allah terus Allah aksinya makhluk itu bisa, kontribusinya bisa jadi itu orang dipikirkan kita Allah mau perkembangan jadi ini gak isi pokok-pokok terus perkembangannya gak bisa mengikuti akhirnya orang filsafat yakin Allah ya alamul kuliah makhluk itu karena terdeksi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat, Allah itu gak disesain pokok itu master itu, kalau komputer master itu, pokok-pokok itu bareng itu perkembangannya gak melok gak melok gak bisa mengendalai karena DNA itu jumlah miliaran itu gak melok-melok makhluk itu itu gara-gara ini karena ini kanji nabi saya nyelamatkan umatnya sering kita berpikir kejadian Allah gak usah mikir Allah kita mikir Allah paling malah rusak mereka mikir Allah jadi filsafat kalau filsafat tawan murd? akhirnya santri beli ngaduk mikir cahayu itu orang nanti murtad paling pasek mereka itu mau palkuwa mereka mau apa? palkuwa jadi paling pasek mikir duit itu paling pasek mikir mobil itu paling pasek mereka orang pengeirah itu berpikir kejadian Allah tidak palkuwa mereka berpikir kejadian Allah dan tidak palkuwa filsafat tahan malah ini ahli sunnah saya yakin orang ada orang wedok ada duit mau pasek orang murtad tapi kalau mengklaim orang roh pengirahan itu malah rawan orang berhubung roh pengirahan itu rawan murtad setan itu pintar orang itu bangga untuk bersedara ini roh pengirahan akhirnya iblis saya berpikir wali latihan-wali latihan itu wali-wali latihan amatir itu dia berpikir ini kisah yang terkenan kalau saya berpikir ulama itu tidak terkenan paham ya berpikir jadi nur terus mengaku pengeirah kalau ini bareng si Abdul Qadir lolos kegudani iblis mergupaih dan nur adu abis sama bareng nur adu abis sama ngomong bis Abdul Qadir yang berpikir yang berpikir yang berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir pola-pola pengirahan minimal saya berpikir jadi sinar barang sampai konser tapi ini juga kaedah-kaedah tentang Tuhan akan muncul menghilmah kayak apa itu tidak 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 diperparah secara ilmu syariat itu tidak mengaku kata-kata bahwa itu tidak tidak tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan akhirnya kita mengaku karena itu tidak 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 sesat tidak 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 hilang yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya, karena kita punya pakem, ya itu bisa gak mesti paham ya? tapi masalahnya setan itu berkata ngaji koran kenapa setan menjelma jadi nur, jadi nar, karena setan ngaji koran setan itu berlucur terus termasuk rohpola saat Allah menampakkan diri yang mudah itu roh anaron, faqola liha lihim khusus, bareng roh anaron nyatanya ini, anak-anam buka faqla, buka faqla artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anaron roh anaron nah itu masalah masalah, karena gambaran pas Musa roh pengheran, gambarannya roh anaron terus nur, mau ngerti kan ini anak roh buka faqla inna kabil wazil muqadda si itu memang masalah reka hajir, apa kabar ini mereka is Johann Musa Rhandura yang nur, nger kaitan ini soalnya anak roh buka, 352 enggak murus, kamu tuh sakit diWDKB saya nakor, seorang akor KAB yang you're not saling sergah dan juga pemudang ini, namanya sepandangan, dipangkannya segal dan misalnya, kita berkata di rumah antun-masa, kita berkata di rumah tipe pangkannya berkata di rumah antun-masa, kita berkata di rumah segal, ada hubungan sebabnya dari Aisyah itu ada yang ada ada yang ada artinya ini indikasinya dari pengirahan yang ada tapi apa yang ada yang ada hubungan dari Aisyah itu ada yang ada hubungan bukti bahwa teori Aisyah benar lihat di sana ketika Nabi Musa tahu Rabi Arini Angzur dia berhenti ketemu dengan orang-orang ngomong tapi dia berhenti mengatakan Nabi Musa berhenti dari Rabi Arini Angzur kalau kita berhenti dari Rabi Arini Rabi Arini Angzur dia berhenti apa? berhenti dari Tuhan bukti teori Aisyah benar bahwa Nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah menjelmaannya Nur bukti Musa sendiri yang berhenti dari Rabi Arini Angzur bagaimana cara saya melihat pengirahan nyatanya berhenti ya ya orang-orang yang menjelma saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan makhluk makhluk yang rapat makhluk yang ada yang pengek orang yang kelenek malah bahwa gunungnya berarti keramat aku tahu dihukui pengeirat apa-apa dihukui dihukui ayah menek dihukui wala kining zur ilal jabali fa'inis taqor ramakanahu fa'chawfana fa'lam ma tajallarabuhu liljabali ja'allahu napa bahasa ini koran itu kan bahasa kina ya tajallah ketika Tuhan nampak tajallah itu artinya kan tajallah nurur rububiyah apa tajallah satwa turrububiyah apa tajallah malaku turrububiyah kan gak jelas karena dalam bahasa koran roza konellah nyatanya kita liwat pedagang roza konellah kita liwat bos roza konellah nyatanya liwat warisan gak ada jaminan kata roza konellah pengeirat ga guloh dikene rosim orang ada jaminan roza konellah pengeirat ngeke duwe dikene musim selama ini prakteknya liwat tantunan bahasa orang tahu pengeirat dewa apa ini buat ini keluar dari rakyat karena saat ini kata Toreko kata tiang-tiang semacam-macam tentang klaim panjang tiang tidak pun dari Toreko ini orang teman Fadul Basiro karena ini kalau dimana itu jamin ribet tapi buka toko bisa berrizz kitu di luar ilmi saja Fahamnya di luar apa? ini Syabdel Qadir itu pernah ditanya Syabdel Qadir ada wali baru yang mengklaim dia roh aroh baru ini ucara jenengan sepundi sepundi ada wali baru mengklaim roh aroh ucara jenengan sepundi wali rata-rata jujur ngomong wali bodoh ini jujur jadi Syabdel Qadir kan ngerti dua mukhikun sikoli tapi multabasun aleh ini memang jujur ngomongnya bener tapi multabasun aleh ini jumbo bener tapi ini karena ini seorang wali dia jujur tapi multabasun kenapa multabasun ternyata begini orang itu kalau sudah wali punya basiro basironya wali itu punya manfaat punya jalur khusus nembus itu alam malakut ketika basiro tuhu roh amanfazo basiro ti'i fayal gunnu anahu roh aroh bahu wainama roh anuro basiro ti'i ketika basirohnya dia punya nur kemudian nembus yang nur malakut dia ngira nembus basiro podokaru nembus roh aroh padahal dia ini mengerti nuroh basiro ti'i kemudian jadi ini ngomongannya bener tapi ilti ilti nah daripada repot nonton kita ada pahaya jadi pengirahan disembah di ibadah itu ada cita-cita pengirahan habis suara wawah di ibadah itu tidak sampai di ibadah itu ini akhirat itu kiamat disennya akhirat itu disennya 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 wadah disennya wapoy alam wapoy alam wadah alam cisim walaupun akhirat itu kan jawabannya gampang alam roh ketemu bangsa sawangannya nyambungnya gampang ini gampang itu itu yang duit itu yang orang pengirahan orang ngilingi ronde orang pengirahan orang pengirahan orang di duit itu orang pengirahan paham ini ikulah cerita betapa ulama itu mesti ada yang balik termasuk saya untuk menjaga konstitusi agama kalau tidak agama ini sudah rusak kalau tidak ada istihadnya ulama agama ini rusak melalui sampai istihad di jaman nabi ini sudah menjaga dan menjaga dan menjaga dan menjaga dan menjaga orang istihad itu tidak benar gampang itu tidak salah gampang itu salah karena kesalahan ulama ini menjaga konstitusi apa? tidak andaikan Aizah tidak menentang pendapat anna muhammad orang semua akan tidak menjaga akan tidak menjaga tentang Allah itu dimana bertahta dimana saat menjaga itu meri sementara kita mengatakan Allah tidak tidak bertempat tidak tidak terus tidak 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 dan ini itu yang makanya memang yang terjadi mereka tidak 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 di mana-mana musuh mayakul usumah ilahi yaumimau tihik ronmin ayat ala anilaf usahwa ngaduk turuh mangan turuh mangan turuh mangan nganti-manti dibangtokak aku Allah hubie karpetnya kakak kuat itu karena ini mengerinjirkan orang banyak orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah yang mengklaim dirinya ahli sakyat ya yang meyakini dirinya wasdasir wujud itu luar biasa tersesatnya sementara kita orang syariat orang-orang nabi hitirnya kebodohan orang-orang dicutup dari Nabi Nabi Alhamdulillah orang syariat itu paling siap orang syariat itu paling siap orang-orang nabi hitir kebodohan dua 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 orang 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 syariat yang mana? Atau hukum ya si ibu terus wah kosel orang-orang, kok gak tau ya ibu? orang-orang dola juga apa? orang kaji ya omok? orang-orang tau kena ya ibu ya? gak kena ya ibu roh Allah orang malahan kayak pengikuti ya, enak sih gak omok? enak, orang tau kena ya ibu? di Indonesia saja itu pernah terjadi kasus Siti Jenar Siti Jenar dipanggil wali Songo, Siti Jenar dipanggil wali Songo apa yang diadili, bergwajarannya wajah diadili yang ini orang-orang Siti Jenar, yang ada yang ada wali Songo ini malah keliru, ngikutusannya ya, orang-orang Siti Jenar, Allah lah orang-orang Siti Jenar, tidak lagi, seorang Siti Jenar, ini tidak begitu malah keliru ketika mereka ediyorum ke sana itu kan seorang Siti Jenar semuanya dari Siti Jenar, siapa lagi? dia mongkut anak naga, karena kalau anak peranan sudah hilang akhirnya orang-orang Siti Jenar malah keliru, nggak mengenakan pengutusan ya sudah menyebabkan hahaha 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 akhirnya terjadi penghakiman syarikat yang terjadi di Indonesia sekarang diadili wali dia datang Irak dan Timur Tengah zaman Hussein al-Hallat diadili angkatan Imam Rozi dia dipanggil dia dipanggil dia dipanggil hahaha santri dibat nganti kabir-kabiran dia dipanggil mulai bentuk-bentuknya orang santri jadi jenis orang benar dibat nganti runtuh enak jadi dipanggil diadili angkatan beres enggak apa enggak apa dia dipanggil enggak apa Hussain al-Hallat keblinger jadi sederangnya Siti Jenar diadili angkatan diadili angkatan diadili angkatan Hussain al-Hallat walaupun itu Hussain al-Hallat itu saya merasa angkatan saya merasa angkatan saya tidak selamat menurut dan menurut dan menurut dan menurut menurut tapi tidak menurut dan menurut menurut dan menurut 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 dan menurut dan menurut menurut ini menurut itu menurut keberatan itu itu seneng sugi hampir melok-melok ibu mau aku diangkat panitia kemudian adiknya paham? oh seneng siap kekotirak niru ibadahe kak taniru tirakateh apa kalau buka toko? nah gunanya apa? dari awal mana kita diterang tahu ibadah selama tahun ditugani nabi sidir tahunnya ngalak 10 tahun nanti jaga bedan tawang berturuh daimul wuduk ngibimu temani patang puluh ya dibalain wuduk yang patang ceritaku orang-orang kakak kaya nane pijik unggul jember napa? ya mesti ayah Sabil Kodir enggak mengkategorikan mukibial paham ya? mukibul gina anak-anak kenal puluh ya Pak Jinnan dengan Sabil Kodir anak-anak pantes kenal aku lah ya Pak Jinnan dengan cara potongan enggak pun potongan kita ketemu aja enggak ini aku cerita ya karena sekarang tuh banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam Leah Aydin, Musodek, David Kores di Amerika terus aliran-aliran macam-macam itu rata-rata dari awal mengklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad kadang menikah Allah itu kesakralan di bahasa anak Allah jenis Nur Nur Muhammad ya coba sekarang tentang Nur Muhammad Tasyab penulisannya orang-orang itu kaya sefungsi Tuhan makanya dulu Pondok Lirbo itu antipati di Salawat Wahidiyah wah ya dulu NU sampai memfatwakan Salawat Wahidiyah itu haram padahal disini Salawat apa NU itu geding Salawatan? tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari Salawat apa? nah Salawat itu mesti habis tapi terus ada klaim-klaim Nur Muhammad, roh, semacam-macam ini paham ya? akhirnya daripada rupat nonton disat di Zarae, nggak mau-ngapai Aisyah begak rupat di Saram tapi apa betul lah sama anak-anakur Salawat? itu mungkin yang Salawat apa? kalau pas rame-rame ini, aku pas pas anak-anak lirbo-yari kelas Salawat, kelas Salawat, kelas Salawat setiap pintu ini di Kodok Lirbo ditulis haram santiriribayam membaca Salawat apa? paham ya? itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu kabel tujuannya disat di Zarae sesuatu yang rawan melibar kemana-mana baiknya ditutup di cat termasuk cara mengecat adalah cara-cara yang kontroversial jadi kok Aisyah atau tak Aisyah kok yakin anak muhammadan, lam nyara-roh wah roughly Muhammad gak roh pengeran wong sing dari sini Muhammad Roh Bengeran soalnya Semoga A'zuma al-awal al-sirnya itu bisa apapun padahal kita Ahli Sunnah sampai sekarang yakin nah Muhammad, Rohan, pahun saya ini berkata seminar-seminar tentang masalah-masalah saya ini berada peristiwa dan peristiwa saya ini biasanya saya ini senang berkata saya ini yang menemukan Jibril saya ini berkata aliran Mahdi di Sulawesi yang merasa ketemu Imam Mahdi mengandalkan si Aisna Asyariah yang berkata ini yakin sebagai Mahdiah, sebagai Mesiriyah yang perlu dicatat, sebelum mengikuti Nabi, dua buku buku ini jadi Al-Masih, Al-Mawud apa itu? Masih yang dijan, tiga terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilau-ngilau diri, bayangkan ini Al-Masih, Al-Mawud jadi intinya dikati Nabi, jubilnya kehadiran Islam tentang Al-Masih, Al-Mawud berkata, yang ada Ratu Adil, ada satu lagi orang yang menyebut ada si Aisna imam Mahdi, ada Kristen ada Mesir? begitu semua ada Islam Santri dari Nabi Hidr, dari mendulangnya berpikir kali itu akan menyebutkan diri ada yang dikati dari Al-Mawud mereka menyebutkan umum yang banyak, jadi ada malaikat kandaya dikati Nabi yang tidak dikati Saya sudah menurut saya salah saya berada dari sini dan di dalam waktu saya semak tillanya. Saya sudah berada di taman saya kurang begitu.. Saya akan selalu berada di cocok dan saya yang dia sampai sampai di sini. Saya tidak sampai di sini saya masih ngerti karena saya pandu secara istiqomah di sini. Saya tak menguasakan ke pengeran atau tidak. Urak pisau-pisau juga Pukulah itu, balik aja Tapi saya tak pakai hidup Kami hidup terstiri Tapi saya tidak ngomong-ngomong Dan saya ingin hampir Kami gak ada calonan petiki Dan macam-macam Saya mau menonjuan Saya tidak mau mati Rizkimu Rauh saja saja Rauh saja saja Saya semangat Hizup itu sampai Tapi saya syukur yang ada salam kadang kempra bingk ngalimlah kadang bisa nama burduran apa Hai aku sering kita pakai tiangnya gudinan nyerah atau di jajah-jajah bila-bila orang latihan yg kadang di jajah-jajah ngulam akor aneh ngulam akor aneh ngulam akor aneh langit kiai rapati ngalim tidak tuh nih podium rongjam panitia kangilan di podium kangilannya ngon iwe tisangoni akal aku ngajitinan rasa podium latihan ikhlas itu juara hahahaha laki keluar upHE G City ok akhirnya una Osraw mera manager dua tambahan buat naheschon gini kitab-kitab nampak istilahnya apa? nampak istilahnya apa? nampak istilahnya apa? nampak istilahnya nampak istilahnya ini perlu jadi masalah-masalah teologi, baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah, tapi bukan Aisyah yang anna muhamad dan anna yara robbahu, kita tidak apa-apa, saya yakin khusus nabi muhammad, yara robbahu khusus nabi muhammad, yara robbahu tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan, itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama nanti zaman kalau pulang, lihat di jalan lain lihat di semua tafsir mesti wajah, arob, bu, gawal, malaku ayat, amru robb juga karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal pengeran baris bareng malik, orang sopan, sopahale baris-baris, tanah tak pramuka berbahaknya, ke samping kanan pramuka ke kiri takkan, kiri kanan ke kiri, kanan kanan, lana praboh, militer ngarep ke kiri wah, itu uang kan, banyaknya ada di wih betulnya ditakut cara bermati wah, rauh nabal wah, daripada ruwet-ruwet ngautin, dikat sampai Aisyah ada dikat mulai ini perlu, pentingnya ngaji terus, akhirnya Aisyah ngerti kanan ini apa, jenisnya wuuh, walakot ru'ahu bila fukil mubin, kalian walakot ru'ahu nasilatan ukra, ditakwil wuuh, marjah, cintan, malaikat, apa? berarti, jenis kami, kalian wajah, rauh buka malaku, sopan sopa, rauh buka ditaksiri, rasul lu, apa? rauh buka, gue disini, malaikat, apa? mohon, kalau wajah, nanti awalam tasma'an nabwa hayaku, latut diriku al-absor, wah, huwa yudriku al-absor latut diriku orang bisa mendukuhi yang Allah, apa al-absoru pira-pira peninggalan di Allah, gak bisa dijangkau di Apsar, wah, huwa halau di Allah, huwa yudriku, yang nge-drugna sopa Allah, al-absoru yang Apsar wah, huwa di Allah, huwa kudat yang latif, yang halus al-qaw biru itu kudat yang tidak ini, ya, secara biasa akan ngerti, ya, Allah itu gak bisa dijangkau oleh Apsar oleh mata, oleh penglihatan setelah itu Allah disini disifati al-latif lato faham maknanya halus konotasi halus itu bisa dituluk ada orang-orang yang dituluk ada orang-orang yang dituluk mulanya latut diriku al-absor Allah gak bisa dijangkau oleh penglihatan Allah disifati al-latif latif itu halus, halus itu lebih dekat bisa dilihat atau gak bisa dilihat gak bisa kan mulanya Aisah yakin Allah gak bisa dilihat oleh penglihatan Apsar nah mulanya ini mulai awal Aisah gauh ro'ahu bifu'ah bifu'ah karena kalau Apsar latut dirikuhul Apsar kan peninggal mata karena peninggal hati bahasa Arabi berarti nyatanya tentang Tuhan atau bahasa Quran bukan Maka Zabel yang berlaku yang berlaku yang berlaku 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 ini kan kita yang Apsar itu buatnya ketungkaran ayatnya latut dirikuhul Apsar ini benar oleh komentaris Abdul Qadir berlaku berlaku bahasa rohnya Wali itu bisa menembus manfaatul malakut seperti Nabi Ibrahim bisa menembus malakut termasuk para Wali sama itu yang berlaku 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 ini kan biasa berlaku berlaku melakui roh suarga roh suarga takohi pengeran bu yazid berlaku 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 akhirnya pengeran berlaku beringin temer orang kegiatan dia terlaku saudari pai mulanya pembinaan, pembinaan ini cuman pembinaan ini jadi saya sangat senang malam muda pangkat oh TNW malam muda apa? gak ada, ini pembinaan muda-muda pembinaan itu suaranya tapi ya HP itu ada orang-orang ada jalan apa? suaranya buat ini seperti ini Aisyah itu benar, kalau kalian lihat itu terima kasih Apsor, Apsor mana ini kan peninggalan berita kalau pun nanti melihat Tuhan itu bahasiroh, padahal dari awal surat Najm yang dibicarakan kan Maha Gazabal Fuadu Juhu Rujui Allah Jibril tetap kaitannya Maha Gazabal Fuad masalah A masalah A Apsu jadi sampai aliran macam-macam sama orang sejak tanggal ini pernah diluruskan paham ya? apa? nanti bangsa ini sertifikasi MUI mana yang terorist, orang-orang orang-orang ini sepak kerjasama MUI yang ini apa? sertifikat ngomongin disuani BGJ kalau ada proses sertifikasi yang sertifikat, yang tukangnya yang sertifikat yang sertifikat itu gak paham apa? ya aku jambung apa? ya memang ini sertifikat yang sertifikat apa? kalau terus sampai ngaji muslim Bukhari sertifikat yang islam terjemah wah mandi Allah Al-Quran jadi terima kasih Terima kasih.